Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kita masuk ke praktikum pekan ketiga. Untuk materinya, yang materi pekan keempat, kita loncat satu, yaitu tentang pemrograman soket. Oke, yang kita bahas di sini pemrograman soket TCP. Ada satu lagi, soket UDP, tapi tidak kita bahas. Jadi, soket ini adalah gabungan dari alamat IP dan port. Nah, ini yang menyediakan fungsinya adalah sistem operasi. Kita pakai fungsi yang sudah ada dengan library socket.h. Soket dipakai untuk komunikasi antar proses. Prosesnya bisa dalam satu komputer, bisa di komputer yang berbeda. Karena ada protokol IP, itu bisa di komputer yang berbeda. Kemudian yang TCP, ini fungsinya untuk mengantarkan paketnya ke aplikasi yang sesuai. Jadi sesuai dengan nomor portnya. Jadi, soket adalah abstraksi untuk komunikasi jaringan. Kalau di sistem operasi unik, semua resource termasuk jaringan diabstraksikan sebagai file. Diabstraksinya namanya adalah soket. Ini anggap saja suatu file. Jadi, soket bisa dibuka, ditutup, dibaca, dan ditulis. Ini sama kayak kita nulis ke stdin atau stdout. Dan nulis ke stdout ya. Untuk baca dari stdin. Sama dengan file biasa. Soket juga seperti itu. Kemudian nanti kalau kita buka soket, ada id-nya, id socket. Suatu integer. Soket descriptor. Nah, itu enggak kita pakai. Representative dari socket adalah nilai integer sama kayak id file. Jadi, kalau kita buka file, itu tiap file ada id-nya. Kalau nul berarti stdin, satu stdout, dua std error. Kemudian lanjut. Buka file lagi, id-nya tiga, dan seterusnya. Kemudian isinya apa? Id-nya berisi informasi soket tersebut. Itu jenisnya. Apakah TCP atau UDP. Kemudian alamat. Dan port. Jadi, untuk gabungan dari alamat dan port, ini adalah soket. Kemudian untuk soket sendiri, di aplikasinya dibagi dua. Dua jenis. Kalau untuk TCP. Ada soket pasif. Ini jalan terus. Yaitu sebagai server. Nanti dia menunggu koneksi yang masuk. Jadi, dipanggil fungsi listen nanti. Untuk yang server, itu nanti kita berikan alamat IP dan port. Jadi, untuk khusus server, itu soketnya dibind, disematkan alamat IP dan port. Itu alamat soketnya. Kemudian untuk satu lagi, soket aktif untuk klien, aplikasi klien. Yaitu soket yang memulai koneksi ke server. Untuk soket aktif, tidak diberikan alamat IP dan port. Tapi nanti diberikan secara random. Tidak bisa kita set, tapi nanti ada alamat IP dan port-nya. Alamat IP-nya sesuai dengan komputernya, alamat IP-nya berapa. Kemudian port-nya random. Nilainya di atas 1.023. Jadi, untuk klien, dia tidak perlu meng-set alamat port. Yang perlu meng-set alamat port, nomor port adalah server. Baik, alurnya seperti ini. Ini secara umum sama untuk tiap soket. Kalau kalian ketemu soket diisi, kayak gini. Soket di Python, kayak gini. Soket di mana lagi? Java, mungkin kayak gini. Soket di Windows, mungkin mirip-mirip. Jadi, untuk yang alur untuk server, itu buat soket dulu. Kemudian, dibind ke suatu alamat. Jadi, soketnya diberikan alamat. Alamatnya berupa alamat IP dan nomor port. Kemudian, setelah itu, listen. Menunggu koneksi yang masuk. Terus, di sini blocking dia. Jadi, prosesnya tetap hidup, tapi blocking di sini. Kayak kita scan F, tapi belum kita masukkan inputan. Dia akan menunggu sampai ada input yang masuk. Kemudian, kalau ada koneksi yang masuk, diterima. Nah, blocking-nya di sini nih. Jadi, set. Kalau belum ada, berarti dia setnya akan nge-block. Ini yang sama dengan scan F nih. Kalau ada koneksi masuk, baru lanjut. Diterima, kemudian, baca tulis. Untuk baca tulis, mana yang duluan? Ini disesuaikan dengan protokol aplikasi. Ada yang klien dulu yang nulis. Ini klien nulis ke server. Kemudian, server baru bales. Ini berarti request dari klien dulu, baru reply dari server. Ini sesuai dengan protokol aplikasi. Yang TCP tugasnya hanya menyampaikan pesannya. Menyampaikan data. Itu tugas TCP. Tugas format request reply-nya seperti apa, itu dari protokol aplikasi. Nah, untuk yang contohnya HTTP, itu sama seperti ini. Jadi, dari klien request dulu, berarti tulis ke soket, kemudian servernya baca, lalu diproses oleh server, request dari klien, klien maunya apa sih, diproses dulu. Kalau sudah dapat, outputnya ditulis ke klien. Reply ke klien. Jadi, harus ada pasangannya. Kalau kliennya write, berarti servernya read, dan seterusnya. Ini aturannya di protokol aplikasi. Ini contohnya cuma dua kali saja nih. Request reply, kemudian selesai. Close. Ini yang contoh HTTP seperti ini. Sessionless, tanpa session. Jadi, cuma sekali request, sekali reply. Kalau yang pakai session, misalnya FTP, itu bisa panjang. Oke, terus setelah close, balik lagi, nunggu koneksi yang masuk. Ini fungsi accept ini. Jadi, servernya hanya bisa melayani satu klien dalam satu waktu. Oke, kemudian di klien sama, buat soket. Terus, connect tujuannya ke alamat IP server, dan nomor port server. Nah, alamat IP klien dan nomor portnya di-generate otomatis. Yang nomor portnya di-random, yang alamat IP klien itu dari komputer klien. Terus, kirim pesan. Sudah, selesai. Oke, silakan dicoba untuk kodenya. Nah, di sini portnya port 2000. Tapi kan nanti kalau pakai di server, kalau semua port 2000 nggak bisa. Jadi, hanya satu aplikasi untuk satu port. Jadi, satu nomor port itu satu aplikasi. Nggak bisa dipakai berbarengan. Misalnya, kalian install web server, Apache, sama Nginx, itu nggak bisa portnya dua-duanya 80. Salah satu harus diganti. Misalnya 80, 80. Kayak gitu. Jadi, satu port itu satu proses. Jadi, nanti yang 2000 ini di-codingan, kalian ganti ya. Misalnya 2000, kemudian apa nih, nama NIM. eh, nama NIM. Nomor NIM. Jadi, 2000, misalnya kalau saya 89, 2089. Atau boleh 2002, terus nomor tahun, saya tahun 2005, jadi 2005, kemudian NIM-nya belakangnya 89. Ini pokoknya diganti nih, jangan 2000. Terus, untuk include-nya di sini di inet.h untuk soketnya. Arpa ini yang mengembangkan internet yang pertama kali, itu Arpa. Kemudian nama headernya adalah internet.h. Terus port-nya nanti kalian ganti, jangan port 2000, kalau nyobanya di server, karena satu aplikasi, satu nomor port. kemudian ini antrian listen. Jadi, kalau ada klien yang masuk, ada empat, itu masih bisa dilayani. Jadi, yang dilayani satu, satu-satu kan. Terus, yang empat, itu di backlog. Jadi, ada antriannya. kalau klien kelima masuk, itu akan langsung ditolak. Jadi, antrian maksimum 4. Oke, ini sih ya. Jadi, ini untuk socket server, berupa integer, ID-nya. ID-nya nggak kita pakai, cuma kita passing aja ke fungsi selanjutnya. Kemudian, ini socket untuk klien nanti. Kemudian, ini alamat server. protokolnya pakai protokol internet, AF, INET, address family ini ya, address family, internet. Kemudian, nomor port. Nah, nomor port diubah dari little endian ke big endian, pakai fungsi ini, H2NS, H2host, kemudian 2, yaitu, and to network. Jadi, dari format host, format CPU-nya, ke format jaringan. format jaringan, untuk bilangan, pakai big endian. Terus, S, ini adalah short, tipe datanya. Untuk nomor port, tipe datanya adalah short, short integer, berarti, nomor yang valid, dari 0 sampai, 64 ribu, 65 ribu. Jadi, silakan pilih port server-nya, random dari, kalau, 0 nggak bisa ya. Kalau 1 juga nggak bisa, sampai 1000, dari 1024. 1024. Jadi, di bawah 1024, itu cuma, super user yang bisa nge-set. Dari 1024 sampai, 65 ribu. Silakan dipilih port-nya. Gampangnya pakai name aja, kan name-nya beda-beda. Mereka ada name yang sama belakangnya, kalau beda angkatan. Kemudian, alamat IP, nah, di set, di sini bisa menerima semuanya nih. Jadi, server-nya bisa menerima semua koneksi yang masuk. In address any. Jadi, bisa di set in address untuk localhost aja yang bisa masuk ke server, kayak database, itu kan biasanya yang bisa masuk ke socket database, cuma koneksi dari lokal. Kalau mau di set semua alamat bisa masuk ke server-nya, itu di setnya alamat IP-nya 0 semua. 0.0.0.0.0, itu berarti in address any. Alamat IP manapun bisa koneksi ke server. Kemudian ini alamat klien, ini tadi alamat server ya, di set port-nya nih, jadi di sini ganti dulu. Terus alamat klien nanti untuk menampung alamat yang masuk dari klien, saat fungsi accept, itu alamat dari klien disimpan. Kemudian ini pesan nih, welcome string, goodbye string, kemudian ini buffer untuk menyimpan data dari klien. Oke, ini udah untuk deklarasinya, kemudian tanggil fungsi socket. Jadi socket, lalu address family-nya internet, ini yang layar 3 pakai internet, kemudian socket-nya tipenya stream, sock stream itu sama dengan TCP artinya, kalau SOC diagram itu UDP. Terus 0, ini default aja nih, jadi pakai IP, kemudian TCP, socket-nya. Terus ID-nya simpan di variable server. Kemudian di set opsinya, ini untuk reuse address. Jadi kalau kalian misalnya pakai port 2000, jalanin server, kemudian servernya dimatikan, itu port 2000 itu nggak bisa dipakai lagi, sampai beberapa waktu. Ini supaya kalau servernya dimatikan, yang port 2000, kita jalanin lagi port 2000 bisa langsung. ini bisa reuse address port-nya. Kemudian dibind ke alamat tersebut, ini server, dibind ke alamat server address, yang di atas ini. Diberikan alamat IP, alamat IP dari komputernya, kemudian nomor port. Oke, kalau udah listen, servernya listen, jumlah hantriannya 4 di sini. Terus kalau sukses listen-nya, nanti akan mengembalikan nilai 0. Jadi ini untuk pengecekan nih. Kalau kita panggil listen, keluarannya 0, berarti sukses, berarti servernya listening. Lanjut ke bawah. Oke, kemudian untuk server, logiknya dia nyala terus, jadi looping terus, loop forever. Kemudian di sini dia terima koneksi yang masuk, kalau nggak ada yang masuk, berarti di sini akan nge-block. Jadi nunggu di sini kodenya. Sama kayak scanf, dia nunggu inputan masuk. Terus kalau yang masuk, disimpan alamat client, client address, ini besarnya berapa. Terus ini yang pertama, dari server nih, dari server, tulis ke client. Write ke client, kemudian ini adalah string-nya welcome, kemudian besarnya. Ini pakai system call, jadi harus ada besarnya nih. Kemudian dari client, ini balasannya, kita baca, read dari client, taruh di data, variable data. Jadi sebelumnya harus dikosongkan dulu, variable data. Karena ini nanti looping terus kan, supaya data dari client sebelumnya udah kosong. Kenapa harus dikosongkan? Karena untuk DC nanti, string-nya diakhiri dengan nul. Jadi kalau nggak dikosongin, nanti dia bisa lanjut, sampai ketemu nul. Bisa overflow. Terus ini juga nggak ada pengecekan overflow juga sih. Datanya di set max-nya 80 ya. Kalau kalian kirim data lebih dari 80, ini mungkin jadi overflow juga nih. Segmentation fault. Terus dicetak di sini, %s itu client address. Jadi client address yang dicetak adalah elemen socket in. Address, alamat IP-nya. Dikonversi ke format internet, IP versi 4, .desimal. Kemudian plus nd ini nomor port-nya nih, yang ini. Client address, socket in, port. Dikonversi ke format host-nya, little and in. Network to host, short. Kemudian setelah itu cetak datanya. Kalau sudah, dari server terakhir, kirim ke client, goodbye. String goodbye. Kemudian tutup client-nya. Close client, sudah. Servernya looping lagi ke atas. Looping-nya terus-terusan nih ya. Jadi sebenarnya yang bawah ini nggak akan dieksekusi nih. Kecuali kalau kita tambahkan logic. Misalnya kalau ketemu sinyal apa gitu, dia akan close server. Makanya, karena close server-nya nih nggak kepanggil, pasti nggak kepanggil. Biasanya port-nya kan nggak bisa dipakai lagi kalau kita jalanin. Makanya pakai opsi ini, reuse address. Kalau port-nya nggak ada yang pakai, bisa dipakai lagi. Oke, untuk program-nya silakan dicoba di server atau di Linux kalian sendiri. Kemudian di sini server-nya masih ingat kan ya, yang S1. Kalau kita editor nggak bisa ya, server.si. Nah, ini masalahnya pastenya nggak bisa nih. Paste banyak. Ya udah, kita download saja. Jadi, untuk kodenya ada di mana? Ini silakan balik lagi ke sini, com.lab. Nanti ke atas ini. Nah, ini. Di repo yang paling atas. Kemudian ada folder source. Nah, terus codingannya yang ini, server.si. saya bikin dua versi. Ada yang .c, ada yang python. Oke, kita coba yang .c. Nah, emang ini yang paling low level ya, untuk yang codingan C ini. kalau mau kinerja tinggi ya pakai C. Terus, kalau mau mudah, ini yang versi python-nya. Silakan mau pakai yang mana. Terus, kalau yang python, itu pakai library socket. lalu, nah, port-nya ini kalian ganti. Sesuai dengan name kalian. Misalnya, angkatan berapa? 55, terus name-nya 089. 55, 089. Itu port-nya. Terus, angkatan 42, berarti port-nya 42, 089. Ini biar nggak sama kalau di server. Terus, ya sama sih. Socket, internet, Sockstream, TCP ini berarti. Kemudian, set opsi untuk soket-nya. Bisa di reuse. Port-nya, nomor port-nya. Kemudian, di-bind dengan host. Alamat host-nya ini string kosong. Berarti, any address bisa masuk. Sama kayak DC tadi. Kemudian, ini port-nya. Ini, format-nya tuple. Kemudian, listen. Kemudian, Terus, ini looping-nya. accept. Dia akan nge-block di sini kalau nggak ada client yang masuk. Terus, kalau ada yang masuk, alamatnya disimpan di sini. Socket-nya client, alamatnya simpan di address. Alamat dari client. Kemudian, kirim ke client. Ini tadi string untuk welcome-nya. Ini langsung aja. Jangan lupa di-encode. Ini, saya lupa nih kenapa harus di-encode. mungkin karena format-nya, format di jaringan beda. Sama kayak yang H to N, sama N to H. Terus, data dari client diterima pakai receive. Ini, besarnya maksimal 80. Kemudian, di-decode. Terus, cetak isinya apa. Di sini dicetak. Kemudian, kirim ke client. Buy. Client-nya close. Oke, untuk download kodenya, klik dulu yang roll-nya nih. Roll. Ini langsung aja link-nya nih. Klik kanan link-nya. Copy link location. Kemudian, ke server-nya. Untuk download-nya, pakai widget. Terus, link tadinya. Link yang roll tadi. dah. Oke, mana bisa untuk download-nya. Download kodenya. saya elangi ya. Jadi, coding-nya dipilih dulu. Misalnya, server.py. Ini logiknya sama dengan server.c. Terus, nah ini kan link-nya ada nih. Tapi kalau link-nya yang di-download di sini, itu HTML yang akan di-download. Untuk download filenya saja, di row sini. Di row kan ada link-nya nih. Klik kanan. Copy link location. Terus, ke server-nya. Yang mana tadi? yang di sini. Nah, download-nya pakai widget. widget. Kemudian, di sini, klik kanan, paste. Download yang file-nya. Oke. Oke, ada kesulitan untuk kodenya. Contoh kodenya. Kalau sudah, di-edit ya. Jangan langsung dijalankan yang server-nya. Editor server.py. Yang 2000 ini kalian ganti supaya nggak tabrakan kita pakai format angkatan berapa kemudian 3 digit name terakhir. Ini misalnya. Kalau sudah di-save. Save-nya pakai Ctrl O nih. Write out. Kemudian exit. Ctrl X. Oke, bisa? Ada yang ketinggalan? Cek-cek. Masih konekan ya. Saya ketinggalan, Pak. Ketinggalan di mananya? Tadi, Pak. Yang awal. Oke, saya ulangi dari ini kan materinya ya. materinya. Kemudian, untuk kodenya. Ini kan kalau di server nggak bisa langsung paste nih. Banyak barisnya. Hanya terbatas pastenya cuma sebaris. Ke atas dulu nih. Com.lab. Atau yang di atas ini juga sama aja. Klik Com.lab. Kemudian ini foldernya nih. Isinya. Kemudian ke source nih. SRC nih. SRC. Terus pilih salah satu mau .c apa .py. Misalnya yang .c. Server .c. Ini saya pakai server .c. kemudian ini kodingannya sudah ada nih. Tinggal di copy saja nih. Nah, tapi masalahnya nggak bisa copy ke sini. Ini pastenya cuma satu baris saja nih. Berarti caranya adalah source code-nya kita download. Cara download-nya gimana? Kalau di shell sini pakai wget. Jadi wget. Kemudian link codingan ini. Oke, untuk linknya ini bukan link yang ini yang kita mau. Ini kan halaman HTML. Linknya ada di sini nih. Yang row. Nah, klik yang row nanti linknya di atas. Di copy. Oke, sampai sini gimana? Bisa mengikuti? Tadi wget sama langsung linknya aja ya Pak? Terus kalau sudah wget. Terus nggak usah pakai petik bisa sih. Klik kanan paste from browser. Control V paste. Oke. Enter. Oke, sudah bisa Pak. Oke. Kalau sudah bisa download di edit. Jadi editor terus server.c port-nya silakan di edit. Kita pakai format angkatan aja nih. Angkatan. Kemudian 3 digit name terakhir. terus kalau sudah di save. Save-nya control O. Ini keterangannya di bawah nih. Save-nya yang write out ini. Control O. Enter. Terus exit. Control X. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Saya aman, Pak. Pak, tadi edit-nya gimana, Pak? Mungkin saya lupa. Yang mana? Abis di update. Abis di update. Abis di copy ininya. Nah, ya. Masuk ke situnya gimana, Pak? Oh. Ini editor kemudian server.c Editor tergantung pakai apa yang kalau pakai PIE server.PIE Terus ganti port-nya. Ganti port-nya. Kalau sudah. Port-nya aja, Pak. Yang diganti, Pak. Iya, port-nya aja. Oke. Di sini. Terima kasih, Pak. Iya. Yang bisa diganti. host, port, sama queue. Kita ganti port-nya aja. Terus, habis itu write out, Pak. Iya. Oke. Control-O, enter, control-X, exit. Control-O, enter, control-X. Ya, makasih, Pak. Oke. Gimana nih jalaninnya. Oke. Kita mau pakai yang siap, Pak, ini? Python. Biar sama. Python aja, Pak. Python aja, ya? Iya, yang Python aja, Pak. Oke. Nah, ini di sini nggak bisa buka dua terminal, kan ya? Berarti pakai terminal multiplexer, nih. Pakai multiplexer. Oke. kita pakai t-max, jadi supaya bisa bikin misalnya empat window dalam satu layar. T-max. Udah? T-max. Ini nggak, Pak. Yang saya si, Pak. Saya kan si. Oh, iya. Oke, nanti saya contohin dua-duanya. Oh, berarti ini untuk yang Python dulu, ya, Pak? Ini untuk semuanya, semuanya. Oh, oke. Atau gini deh. Ini yang si dulu, ya. Yang si perlu di-compile, kan? Yang yang compile aja, make server. Dah. Cek ada server nggak. Nah, ini udah. Yang pakai .c, itu di-compile dulu. Bisa pakai gcc, server.c, min o server, atau yang lebih cepat ini, make server. Bikinin server. Oke, itu yang si, ada tambahan untuk kompilasi. Kalau yang Python kan nggak perlu di-compile. Oke, kalau sudah, kita mau coba, berarti kita jalankan server, terus sekaligus kita jalankan client. Gitu kan ya. Kalau di sini, itu cuma satu window saja. Berarti kita cuma bisa ngejalanin satu proses. ini kita bikin beberapa windows dulu. Pakai Tmax terminal multiplexer. Dan yang diketik Tmax itu. Kalau sudah, di-enter. Nah. harusnya tampilan di bawahnya ada garis hijaunnya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terus, kita bikin windows-nya pakai ctrl-B. Pencet aja ctrl-B, terus lepas, terus persen. Ini. Ini yang vertikal. Untuk yang bagi horizontal, ctrl-B, lepas, terus petik 2. Saya bimung, Pak. Gimana, Pak? Ctrl-B, terus lepas aja, Pak. Ctrl-B, lepas, terus persen. Coba. Kalau yang horizontal, ctrl-B, terus lepas, terus petik 2. Oke, bisa, Pak. Oke, jadi yang persen itu garis vertikal, yang petik 2 garis horizontal. Terus untuk pindah ke terminal yang lain, ctrl-B, terus panah. Mau ke mana? Jadi modifier-nya ctrl-B, ctrl-B, terus panah. Mau pindah ke yang mana? Ini saya tambah lagi. Silahkan diatur. Enaknya kayak gimana? Pak, tadi buat yang bikin dibagi secara vertikal itu, apa tadi komennya, Pak? Ctrl-B, terus persen. Tanda persen. Kalau yang sebelah kanan itu yang bisa dibagi jadi 4, gimana, Pak? berarti ya tinggal misalnya bagi 4 ya, saya ke sini pakai petik 2, ctrl-B, petik 2, ini kan, ctrl-B, petik 2, gitu. Ctrl-B, petik 2. Untuk pindah-pindahnya ctrl-B, terus panah. Pak, untuk yang ada hijaunya gitu tuh, itu gimana ya, Pak? Kenapa? Yang itu yang dibawahnya kok, hijau. oh, T-Max. T-Max, gini. Terminal multiplexer. T-Max. Oke, untuk nutup, nutupnya pakai lockout aja nih, lockout dari shell-nya. Pak, punten saya kepencet, Pak. Habis ctrl-nya kepencet kutip 1, terus pindah ke index. Baliknya gimana? Ini aja, lockout aja. Lockout semuanya, terus mulai lagi dari awal aja. T-Max. Ini di index. Bentar, ctrl-B petik 1. Index. Tulis aja index 1 misalnya. Yaudah, gitu aja. Error. Jadi, bisa panel kayak gini, bisa Windows. Jadi, kita cuma di Windows pertama sini. pindah-pindahnya, ctrl-B terus panah. Panah kanan, kiri, atas bawah. yang bisa. Kontrol B dulu. Lepas. Kontrol B, terus lepas. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bisa, tapi kok jadi ada banyak. ada yang lemak gitu, Pak. Gimana bisa? Jadi, ctrl-B dulu, terus lepas, terus baru perintahnya ngapain dia? Panah ke atas atau panah ke bawah? Jadi, nggak semuanya bareng, tapi ctrl-B, terus lepas, baru perintah selanjutnya. Oke, kalau sudah, yang bikin panel untuk yang servernya, yang paling gede untuk server, yang kecil-kecil, yang lain untuk kliennya. Oke, kita jalankan servernya. kalau yang python, pakai gini, python, python, server.py. Kayak gini untuk yang python. Kalau yang .c, langsung nama action-nya nih, server. Oke, saya coba yang python nih. Kenapa nih? Ini valid syntax. python2.com. ini python-nya python2.com. Default-nya kayaknya. Coba saya cek, python, python2.com. Ini server lama nih. Untuk jalaninnya, pakai python3.com. Ini python3, baru server.py. yang C, titik slash server. Oke, ini servernya udah listening, terus pindah ke panel yang sampingnya, ctrl-B, terus kanan. Nah, untuk menghubungi ke server, kita pakai netcat, NC. Servernya ada di localhost. port-nya sesuai yang kalian ganti tadi. Kalau di saya 42089. Eh, localhost. Salah. Localhost ya. Localhost. Nah, yang oke welcome, ini dari servernya. Terus, ini nunggu, kita memasukkan data. Tanya tes 1. Kalau sudah dikirim ke server, ini tes 1. Terus sudah bye. Selesai. Kayak gitu untuk mengirim ke server. Misalnya, yang tadi yang antrian, yang listen tadi kan ada backlog-nya, ada antriannya. Jadi, di server yang bisa dilayani adalah satu klien. Kalau ada klien lain yang masuk, dia akan masuk antrian. Misalnya ini sama nih. localhost 42089. Nah, maka di sini dia akan nunggu nih. Masih ngeblank gini. Tapi masuk, masuk ke server, tapi masuk antrian. antrian-nya tadi 4 atau 5 ya. Jadi, 2, 3, ini masih bisa masuk. Terus, ini yang keempat masih bisa masuk. 5 masih bisa masuk. Kayaknya yang python antriannya 6 ya. Saya bikin lagi deh. Ini yang ke, eh, antriannya 5, berarti ini yang ke-6 nih. yang ke-6 harusnya langsung ditolak. 1, 2, 3, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. Berarti yang backlog itu yang belum dilayani. Oke, satu lagi. Ini antriannya udah 5. Ini yang ke-6 berarti. Yang sedang dilayani nggak termasuk antrian. Oh, bisa ya? Nggak sesuai teori. Ini bisa, ini bisa. Oke deh, lanjut deh. harusnya backlognya kalau 5, itu klien yang ke-6 akan langsung diputus. Oke, ini tes 2. Nah, kalau udah yang klien, salah satu klien udah selesai, itu langsung klien yang lain bisa lanjut. Kebawah, tes 3. Oke. Tes 4. Oke. Dan seterusnya. Nah, yang backlognya nggak sesuai teori yang Python. Nggak tahu yang sih. Sama nggak. Kalau udah isi kan backlognya ada 4, antriannya ada 4. Berarti tambah yang sedang dilayani, bikin 5 klien, terus bikin satu lagi. Nanti yang klien ke-6 itu harusnya langsung diputus. Karena antriannya sudah penuh. ini kenapa servernya nih, broken pipe. klien send. Oke, di saya kodenya ada error. jadi di Python ini yang ngeselin adalah runtime error. Jadi kalau di, nggak ada compile kan ya. jadi kalau udah lolos dari sintaks itu errornya itu munculnya baru kalau di runtime. Baru ketahuan. beda dengan yang bahasa yang dikompil. Oke, itu yang Python. Bisa untuk nyobain. Jadi, dari server ini adalah halamat klien. Sama di komputer yang sama, localhost. Kalau di lab kita bisa cobain dari komputer yang lain ke komputer kalian. kemudian ini portnya. Nah, portnya ini random aja nih. Port klien ini random. Nah, sesuai dengan port mana yang kosong. Istilahnya ephemeral port. Terus kalau yang server yang .c kayak gini sama sih. Nah, tes 1. Oke, selesai. Pak, nutup yang server tadi gimana ya Pak? Nutup yang server, maksudnya Pak? Udah selesai? Iya. Ini aja, di Ctrl C aja. Ini di server ya. Ini kalau udah selesai, Ctrl C aja. Dikasih sinyal terminate, sinyal interrupt. Oke, itu untuk nyobainnya. Ini gak susah karena kita pakai ini shell-nya juga pakai web juga nih. Gak shell yang beneran. ini tadi untuk koneksi ke server, kita pakai netcat, NC, localhost, kemudian portnya. Sesuai dengan port kalian masing-masing. terus kelemahan dari servernya, ini masih satu single thread, single process. Jadi di sini server hanya bisa melayani satu klien dalam satu waktu. Nah, biasanya program server itu multi-trading atau multi-processing. Misalnya, Apache kalau pakai PHP itu jadi multi-processing, kalau Nginx itu multi-trading. kalau mau pakai multi-trading bisa pakai OpenMP, ditambahkan di atasnya while. Kalau yang Python itu bisa pakai library trading nih. Yang server thread.py nih. Sama kayak kita di p-thread, itu bikin fungsi dulu yang akan dijalankan oleh thread-nya baru panggil. Ini untuk membuat thread-nya pakai nih thread, kemudian target-nya, nama fungsinya, kemudian argumen-nya. Ini multi-trading di Python. Jadi servernya bisa melayani ini nggak terbatas sesuai dengan RAM-nya. Kalau tiap bikin thread kan itu stack-nya nambah. Jadi batasnya batas RAM-nya. klien. Oke. Ini silakan dicoba yang server-thread.py. Nanti dia bisa melayani dua klien sekaligus. Lalu ini contoh program klien yang sebelumnya kan pakai netcat NC. Ini yang coding-annya. disini bikin socket kemudian connect ke server. Alamatnya ditaruh di sini. Server address. Set alamatnya port-nya berapa kemudian host-nya berapa. Yang innate address ini konversi dari format host yang IP versi 4 yang string dot decimal ke nilai integer-nya. Ini jadinya nanti nilai integer-nya. 32 bit. Terus untuk urutannya sesuaikan dengan di server. Kalau server-nya pertamanya write, nulis, berarti klien-nya baca, read. Dan seterusnya. Oke. Jadi ini baca dari server cetak isinya kemudian baca dari user pakai f-gate maksimal sejumlah data, datanya 80 karakter. Kalau sudah ditulis ke server, write ke server, terus terakhir baca balasan dari server, cetak isinya. Sudah, tutup socket ke server. ini yang untuk klien. Kemudian bisa pakai nama domain yang sebelumnya kan pakai ini alamat IP yang mana tadi. Ini 127.0.1 ini harus alamat IP ini. Untuk nama domain nanti kita pakai DNS. Harus ke DNS dulu untuk mendapatkan alamat IP-nya. Jadi ada tambahannya. Untuk pakai nama domain itu ini netdb.h kemudian host-nya bisa langsung nama domain. Ini contohnya localhost. Terus untuk mendapatkan alamat IP-nya pakai fungsi get address info. Terus selanjutnya sama dengan yang di atas. Sama dengan yang di sini. Terus ini bareng-bareng saja nomor satu. Klien HTTP sederhana. Jadi untuk HTTP itu pakai yang klien ini. Untuk program kliennya silakan di download dulu contohnya. Di sini ada yang .c ada yang .py. yang .py gimana nih? .py kayak gini. Download dulu ya. Kita pakai yang Python aja untuk yang klien biar cepat nih. Kita online soalnya. agak susah. Kita klik run-nya. Copy link location. Terus download di server. Ini Tmax-nya udah. Tinggal di lockout aja. Semuanya. Semua Windows atau Ctrl-D yang sebut. Ctrl-D itu end of file. Ctrl-D 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 Udah balik lagi ke shell yang utama. download yang kode untuk klien di kanan pasta. Nih. Udah sampai sini untuk download yang kodingan klien .py. Udah, Pak. Udah, Pak. Terus di-edit. ls aja, Pak. Ls aja, Pak. Terus kalau bisa download berarti ada client.py ini. Oke. Lagi, Pak. Oke. Terus di-edit editor dipakai tab aja nih. CL, tab gitu aja. Jangan nulis full. Pakai auto-complete. Oke, kita cek lagi tugasnya yang nomor satu. Mana nomor satu. Oke, jadi alamat servernya ini masih bisa gak ya? Saya cek dulu devmacro.com This is shadow over. Oke. Jadi kalau benar nanti kalian nge-print ini nih. This is shadow over dari server. Jadi nama domainnya devmacro.com kemudian portnya berapa? Cek port HTTP. Berapa port HTTP? Ini yang tahu? Yang kuliah udah nih. devmacro.com 80 ya. Jadi di server itu bisa banyak portnya. Kalau server web 80. Postgre berapa? Anda yang inget gak Postgre? Gak inget database? Gak inget, Pak. MySQL? 443 bukan, Pak. 443 HTTPS. Kalau Postgre 5432. SQL itu 3306. Itu yang defaultnya. Oke. Balik ke HTTP. Berarti ini nama host-nya. Nama komputernya devmacro.com Terus kita pakai HTTP berarti port 80. Kemudian ada nih server-nya bikin socket untuk server. Connect ke server. Yang ini. Pak, cost-nya biar jadi devmacro. Gimana, Pak? Diedit, kan? Oh, diedit. Iya, diedit. Ini pakai editor atau nano. Ini saya save dulu ya. Control. Pak, kalau misalkan port-nya tidak 80 itu bakal error. Kalau port-nya tidak 80 berarti kemana dia? Kan di server yang port yang kebuka kan ini apa? Kalau tidak ada port yang kebuka ya error. Maksudnya tidak akan connect. Misalnya localhost ini ada port apa saja. Nmap localhost. Nah, ini port-nya yang kebuka itu port 22 SSH port 80 HTTP port 531 ini untuk printer kalau tidak salah 9002 apa nih? Tidak tahu. Ada yang jalanin port 2000 tadi tidak diubah port-nya. Program siapa tuh? Terus Cisco ini default-nya nih. Ini yang pakai default port 2000 itu siapa? Ada MSGL 3306 dan seterusnya. kalau port-nya diganti port 81 nggak ada yang buka port-nya itu berarti ya nggak bisa connect. Gitu aja. Kalau HTTP itu standarnya 80. Ini kalau mau cek port apa yang kebuka ini Nmap Network Map terus alamat IP-nya. Ini saya cek di local itu yang jalan ada berapa port 8 port. ini R2000 sudah ditutup nih. Tadi ada yang mencoba. Oke lanjut lagi ya. Tadi kita sampai ngedit yang client. Oke host nama komputernya kemudian port-nya 80 karena kita mau koneksi ke server HTTP. Terus ini di sini dipakai di connect host dan port. Pasangan host dan port. kemudian untuk HTTP itu dari client dulu. Dari client mengirimkan data. Jadi ini kan receive nih. Client terima dari server. Ini dihapus aja nih. Karena dari HTTP itu client dulu yang kirim. Ini hapus. Hapus satu baris ctrl-k. Di sini nggak ada ya. Cut. Cut text itu ctrl-k. Satu baris. Terus uncut untuk paste. Uncut untuk paste. Untuk hapus sebaris ctrl-k. Ctrl-k. Oke terus data yang mau kita kirim. Tadi kan dari inputan user. Kalau di tugasnya kan udah tertentu datanya. Data yang kita kirim berupa request dari client. request nya gimana formatnya itu lihat di protokol HTTP. Kebarin di kuliah udah formatnya ini get. Kemudian ada lokasinya misalnya root-nya. Terus apa lagi protokolnya HTTP versi berapa. 1.1 Terus setelah itu baris baru. kemudian ini adalah header HTML header HTTP yang wajib itu nama hostnya samakan aja host 2. devmacro.com terus kalau udah baris baru dua kali baru dikirim ke server kayak gini harusnya ditugas sudah ada ini kayak gini get kemudian ini lokasi lokatornya root protokolnya HTTP ini 1.0 oke kita pakai 1.0 terus new line formatnya kayak gini ini formatnya sama dengan di windows jadi backslash R backslash N carrier return kalau mesin tick carrier return itu balik ke awal terus new line itu ganti baris jadi 2 untuk new line nya di format jaringan itu carrier return pernah lihat mesin tick gak carrier itu yang bawa kertas nya kan kalau udah sampai akhir baris itu nanti dia akan balik lagi ke depan kalau gak pernah lihat mesin tick susah format nyulanya kayak gini aja backslash R backslash N terus kita pakai HTTP yang 1.0 soalnya 1.1 itu mendukung apa ya pokoknya 1.0 aja ikutin aja yang lebih sederhana terus new line sekali formatnya backslash R backslash N terus disini new line dua kali oke terus dikirim ke server server send udah terus kita tunggu responnya terima pakai server receive maksimal ini berapa karakter disini 80 lalu di decode setelah itu di setup oke gini aja nih untuk komunikasi ke server HTTP secara manual basicnya kayak gini kalau di browser kan tinggal buka devmacro.com enter itu enter tuh ngapain browsernya kirim request ini get terus lokasinya disini root slash kemudian protokol http 1.0 kemudian header http oke kalau udah disimpan ini saya jadi error nih layarnya editor client.py oke sampai sini ada yang ketinggalan ini mau saya cobain tiba-tiba session close apa pas menjalankan programnya iya pengen menjalankan tiba-tiba session close iya udah login lagi di refresh aja di browsernya terus edit lagi ini saya coba dulu ya jalanin dulu oke jalanin python 3 client.py oke disini balasannya nih http 1.1 200 oke ini statusnya kemudian yang di bawah ini header http ada tanggal kemudian servernya last modif nah ini belum sampai yang tadi belum sampai yang body dari htmlnya kan kalau kita klik devmacro.com ini kan bodynya ini nih html nah ini karena yang buffernya terlalu kecil yang untuk menampung data jadi kita edit lagi yang client.py ini kan disini saya cuma bikin 80 karakter dikedein aja nih misalnya jadi 1 kilobyte terus kalau udah disimpan exit jalankan lagi oke udah ini udah lengkap nih ini header http nya jadi header kemudian baris baru kemudian baru bodynya nah itu format http bodynya nih nanti formatnya html nih yang yang standarnya html ini langsung text nya aja tapi browser nya bisa nampilin oke ini header nya yang pertama adalah status status dari request nya itu oke dibalas oke kemudian tanggalnya ini tanggal pas dia ngebalas itu tanggal berapa kemudian ada informasi macam-macam nih sesuai dengan format di servernya ada servernya pakai apa dia kemudian last modified itu terakhir di update halamannya kapan 2006 kemudian e-tag ini untuk cache di browser jadi kalau sudah ada di cache yang tag nya sama dia gak usah request ke server aslinya di serve dari cache aja kemudian set byte content length itu panjang body nya ini berapa karakter harusnya 21 karakter terus yang http 1 langsung di close connection close kalau yang http 1.1 itu bisa koneksinya tetap di open jadi dia bisa open selama setengah menit nunggu koneksi lain yang masuk kenapa karena di halaman web itu banyak request nya misalnya satu halaman ipb hcid itu gak cuma root aja jadi ada html buat root ada javascript ada css ada gambar bejibun request nya berhentetan bisa kalian cek di firefox di firefox atau di chrome itu ada network ada developer mode bisa di cek dia request apa saja oke sampai sini ada yang ketinggalan pak tadi yang terakhir kodenya bapak yang ini editor yang terakhir sebentar saya buka lagi editornya yang terakhir adalah untuk ini buffernya di edit kapasitasnya tadi kan 80 80 karakur saja disini saya besarkan jadi 1024 1 KB oke kalau sudah disimpan terus jalanin client.py oke sudah sampai sini ada yang ketinggalan pak tadi saya ketinggalan di bagian yang server.py itu yang diganti apa saja pak server.py sebentar yang diganti portnya saja oke pak supaya tidak tabrakan dengan teman yang lain karena kalau tidak digantikan 2000 yang lain mau jalanin port 2000 sama itu tidak bisa coba yang client.py oke disini kan hostnya di hardcode terus kita main-main saja disini kalau dijalanin devmacro.com terus yang di hardcode lagi adalah port ini tidak masalah karena kita mau ke http jadi kita modif supaya program python nya bisa baca argumen dari luar misalnya client terus alamatnya misalnya mau ke ipb.c.id kemudian bisa dijalankan jadi ini jangan di hardcode ada yang tahu gak untuk argumen di python bagaimana read kalau di isikan argc argv ada yang pernah coba saya belum pernah coba malah kayak gini nanti test.py test argumen nya bisa pakai sama nih argv import system string system argv terus untuk ngambil yang pertama pakai oh gak ada pakai yang pertama berarti ok oke basic nya oke saya mau ubah jadi nama host nya gak di hardcode saya pakai argv di host nya dari argv 1 oke oke hash argv 1 ini parameter pertama terus nah disini diubah juga harusnya ini tambah host nah oke kita coba nih jadi sekarang host nya gak di hardcode nih bisa ambil dari parameter program ini pakai library system terus ambil argumen fact parameter yang pertama parameter pertama oke saya coba dulu devmacro.com oke ipb acid oke nah ipb acid ini statusnya 301 berarti redirection redirect keterangannya ini move permanently dia udah di move kemana nah lokasinya ini https jadi kalau di browser kalau dapet 301 dia langsung buka lokasi barunya untuk https ini pakai tls pakai enkripsi gak bisa pakai ini http biasa port port 443 gak bisa pakai yang socket biasa oke apa lagi misalnya server kita s1.bps.cs.ipb.dc.id nah ini isinya nih isinya kepotong karena tadi buffernya cuma 1024 elemen 1024 byte 200 oke csv server dan seterusnya oke itu contoh aja jadi bisa dari argumen suatu program pakai argumen oke terus ini silahkan dicoba masing-masing aja jadi nama hostnya libdeal.org kemudian lokasinya diganti nih tutorialbasics.html jadi kalau ini kan rootnya nih halaman utama homepage-nya yang disini udah masuk ke suatu lokasi suatu resource nama file-nya ini caranya adalah disini nih jadi disini diganti atau bisa juga pakai argv2 lokasi lokasi sama dengan sys hrgv2 atau bisa atau nggak ya atau slash kalau nggak ada pakai slash saya lupa sintaksnya nih pakai argv2 terus ini jadinya lokasi sampai sini nyambung nggak nih ada yang ditanyakan dulu nanti programnya saya modif untuk hostnya bisa dari parameter program lokasinya bisa dari parameter program juga tyson default kalau defaultnya gimana ya nggak ada oke jadi lokasinya kalau defaultnya berarti slash ini jadi lokasinya kosong terus kalau ada namanya berarti diterusin slash up oke saya coba oke buffernya digedein misalnya 10 kilobyte libteal libteal.org kemudian lokasinya tadi tutorialbasics.html nah ini nah ini dapet tapi 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 gak gak sampai akhir buffernya kurang gede oke silahkan di otak atik lagi oke sampai sini ada pertanyaan ini nyoba-nyoba aja yang klien silahkan dicoba yang nomor 2 jadi kalau tandanya bener tuh sampai akhir itu htmlnya selesai nih tutup dari body jawab ini gak ada kalau gak ada sampai sini aja untuk praktikum gak ada tugas silahkan dicoba-coba saja untuk codingannya yang ini dapatnya dari mana ini dari format request http jadi metodnya get kemudian lokasinya kalau gak ada lokasinya berarti di root kemudian protokol terus header-nya header yang wajib yang nama host ini sesuai dengan nama host di atas yaudah itu aja untuk praktikumnya silahkan dicoba yang nomor 2 nanti buffernya silahkan ditambah ditambah lagi supaya requestnya bisa kebaca semua untuk yang di firefox itu bisa kalian coba untuk melihat request http http sebentar kok gak bisa di klik di sini web developer kemudian di network silahkan di reload aja nah kayak gini satu halaman requestnya bisa puluhan yang pertama adalah halamannya dulu html cara dapetnya gimana nih get terus ini header nya header dari http nya dan seterusnya terus ini respon nya 200 oke ini respon header itu contoh dari request dan reply format http oke sebelum saya tutup ada pertanyaan terakhir gak ada kalau gak ada sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh